Kalau setiap tahun sering off air, cuma memang terkadang kita lebih memilih untuk berkumpul bersama keluarga. Itu rutinitas keluarga dan saya mengakhiri tahun dan memasuki tahun yang baru, itu selalu berkumpul bersama keluarga. Tapi kali ini ada di Bundaran HI untuk perform tutup tahun 2019, buka tahun 2020. Jadi excited sekali, apalagi hujan, dingin-dingin dan mudah-mudahan nanti perasaannya sangat senang. Terima kasih buat Igo Siar yang telah mengundang saya untuk boleh tampil di acara tutup tahun dan buka tahun di Bundaran HI ini. Apalagi ini nyanyi lagu dangdut semua. Jadi empat-empat lagunya, semuanya lagunya dangdut gitu. Jadi ada tantangan baru, memang sih saya sering juga nyanyi dangdut, tapi kan baru pertama kali ini yang namanya ditampilkan di depan kamera live nyanyi lagu dangdut. Jadi ada tantangan barulah dan yang pasti happy bisa goyang dangdut, joget-joget di atas tanggung kan. Jadi ya semangat lah, senang, bersyukur dan pastinya ada pengalaman baru. Bisa bernyanyi di panggung di Bundaran HI, karena nanti ada satu lagu di mana nanti hidrolik naik ya. Terus saya kan takut juga ketinggian kan. Jadi semalam tuh waktu Igo Siar udah ketakutan juga gitu, tapi so far sih berjalan dengan baik mudah-mudahan. Karena dia sudah umur 8 tahun dan sudah mengerti, dia tahu mamanya malam ini tuh aku lagi kerja, jadi dia lagi di rumah adikku, lagi di rumah tantenya, jadi dia bersama dengan sepupu-sepupunya. Dia anteng-tenang, tapi dia bilang begini, mama nanti jangan lupa jemput ya. Tapi ya saya bilang gini, yaudah main-main aja dulu di situ, nanti selesai mama nyanyi, ya mama usahakan. Apalagi dia tadi lagi kurang sehat, jadi dia kayaknya pengennya dekat sama mamanya. Cuma saya selalu ingatkan, ya makan, minum obat, langsung tidur. Harapan saya untuk Indonesia ke depannya, apalagi ini tahun 2020, 2020, ada dua kali 20-nya, jadi itu double. Saya berharap di Indonesia yang dikerjakan, mendatangkan keberkahan, mendatangkan sukacita buat para-para pekerjanya yang ada di Indonesia, juga untuk para penyanyi, para pekerja seni yang terlibat, yang ikut bekerja di Indonesia, kiranya ada hubungan yang baik antara Indonesia dengan kita semua, terjalin erat, terjalin harmonis, dan terjalin dengan penuh sukacita. Yang utama buat saya adalah Indonesia. Ya, pengalaman pertama untuk nyanyi di Bundaran HI, live nyanyi di Indonesia, di TV, ya. Jadi ini excited sekali, karena selebihnya saya seringnya off air, dan kalau orang Batak, momen penting itu pada saat pergantian tahun. Kita kumpul, kita berdoa, lalu dapat wejangan, itu satu-satu ya, anak yang besar sampai anak yang kecil, semua cucunya dikasih nasihat, ada yang nangis-nangis, ada yang diem-diem gitu. Jadi memang udah rutinitasnya seperti itu. Jadi, itu yang tidak bisa terbayakan dengan nilai jumlah uang apapun. Di mana kita berkumpul, saling memahafkan, dan memasuki tahun yang baru dengan semangat yang baru, jiwa yang baru, dan optimis, positif, di mana tahun baru akan lebih baik daripada tahun sebelumnya. Nah, itu yang saya dan keluarga sering lakukan. Tapi kali ini berbeda. Saya nyanyi live di TV Indusiar, dan di Bundaran. Alasannya, memang kemarin itu juga ada jadwal off-air untuk undang acara malam tahun baru. Cuma memang karena saya, ya puji Tuhan, saya bulan Oktober kemarin memenangkan Golden Memory Asia di Indusiar. Dan saya bersyukur juga Natal Indusiar SCTV juga diundang. Dan malam ini adalah malam tahun baru, dan nantinya rangkaian daripada ulang tahun di Indusiar juga saya juga diikusertakan untuk takdir. Ini adalah suatu keberkahan. Keberkahan buat saya, hubungan yang terjalin baik, meniti untuk membangun hubungan yang baik antara saya dengan pihak Indusiar SCTV. IEP, IEP gitu lah. Jadi, kebetulan juga acara-acara yang off-air ini satu-satu, karena kita lagi di Linghaga, acara dari Indusiar ini yang cepat masuk. Saya nggak boleh lihat paling besarnya, tapi saya melihat adanya. Joshua kan usianya sudah 8 tahun. Sudah 8 tahun ini kami merayakan Natal dan tahun baru bersama. Cuma memang baru kali ini terpisah. Tapi kan nanti habis nyanyi, ketemu lagi. Jadi kan mamanya jemput Joshua. Jadi kan hadiah Natal sudah. Tapi namanya anak, pasti kalau kita jalan ke mall, pasti dia selalu bilang, Ma, aku boleh beli itu. Kalau memang dia belum punya, pasti saya belikan. Tapi yang penting buat saya adalah, saya bisa menjadi ibu yang lebih baik lagi, dan Joshua bisa bertumbuh menjadi anak yang baik, yang mau dengar-dengaran dengan orang tuanya, dan mau kaji belajar. Itu yang saya utapkan. Terima kasih telah menonton!